Pasti saya jaga, ini terima kasih buat MFAA dan Mas Rituan sendiri yang sudah memberikan ini. Ini asli, bukan settingan ya. Ini yang paling penting. Sampai jumpa di video selanjutnya. Secara resmi kepada yang berhak, saya akan kembali menjelaskan bagaimana cara mendapatkan mobil Super Geek W di setiap seri IMX 2021. Yang pasti adalah, kalian harus membeli tiket melalui www.imx2021.net. Dan setelah nomor kalian keluar ketika diundi, kalian harus bisa dihubungi oleh Panitia melalui sambungan video call. Karena di situ akan dicocokkan nomor undian kalian dengan yang tentunya kalian pegang gitu ya. Setelah diverifikasi oleh dinas sosial, lalu notaris dan juga kepolisian, maka secara langsung kalian mendapatkan Super Geek Wnya. Nah, namun kita membuat aturan main yang sedikit menarik, karena kita juga akan memberikan Geek W tambahan. Artinya, Panitia pada saat verifikasi juga akan menanyakan apakah si pemenang ini atau kalian yang nomornya keluar ini memfollow akun-akun yang dipersyaratkan. Nah, ketika kalian sudah dinyatakan mengikuti atau memfollow akun-akun tersebut, kalian akan mendapatkan Geek W tambahan. Artinya, kalau kalian salah satunya tidak bisa atau tidak mengikuti memfollow akun yang dipersyaratkan, artinya hadiah tambahannya gugur. Seperti yang terjadi kepada Mas Franky. Beliau tetap dapat mobilnya, namun tidak mendapat Geek W tambahannya, yaitu berupa produk-produk dari sponsor yang mendukung IMX 2021. Oke? Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan kalian di IMX kemarin. Dan langsung aja kita bakal ngundang Mas Franky untuk bergabung sama kita dan kita bakal tanya-tanya sama beliau. Ayo, Mas! Halo Mas Franky, apa kabar? Luar biasa baik. Mantap. Mas, selamat ya sudah memenangkan mobil keren ini. Mas, kalau boleh tahu Mas, nama panjangnya siapa dan latar belakangnya apa sih Mas? Oke, nama saya Franky Okto Bernando, saya seorang ASN dosen di salah satu perguruan tinggi di Tangerang. Oke, dosen Mas? Dosen. Mantap. Jadi kemarin ketika IMX 2021 Makassar, ditonton ya? Tonton sampai habis. Dari awal sampai habis? Dari awal sampai habis. Kan kita banyak acaranya tuh? Iya. Yang paling Mas suka program yang mana sih? Atau section yang mana sih sebenarnya? Semua program saya suka dari awal sampai habis, pembukaan. Tapi yang saya paling suka itu pas review dari Om Jeky. Oh, mobil mobil. Oh, mobil mobil ya. Di situ dia banyak menceritakan bahwa modifikasi-modifikasi mobil pas dia review yang ada di Makassar. Itu bagian yang paling saya suka di situ. Oke, dan di situ juga banyak mengedukasi bagian park-park mobil yang ternyata di Indonesia itu banyak modifikator-modifikator yang sudah menggunakan ini, aftermarket lokal ya. Yang sudah ada. Jadi memang di mobil ini sebagian besar, sebagian besar, hampir seluruhnya menggunakan produk atau market lokal. Makanya Mas beruntung banget nih. Jadi inline ya sama pernyataan tadi ya. Betul, betul. Oke, Mas sendiri suka modifikasi atau gimana nih? Iya, saya suka modifikasi terutama melihat tayangan-tayangan YouTube yang dari beberapa YouTuber seperti Mas Ritwan Hanif. Itu saya benar-benar suka banget sama dia. Selain itu ada Mas Om Fitra Eri, Om Motomobi, dan Mas Wahid. Oh, itu yang beberapa yang paling saya suka adalah Mas Ritwan. Oke. Kebetulan saya dapat nih juga. Nah, betul banget ya. Akhirnya dapat mobilnya yang dibikin oleh Ridwan Hanif. Mas, saya akan jelasin, jadi modifikasinya sekilas, karena mungkin Mas ikutin dulu ya video-video kita, juga video di Ridwan Hanif, bahwa proses modifikasi yang dilakukan ke mobil ini tuh lumayan kompleks atau panjang ya. Tapi saya akan coba ceritain nih sedikit nih modifikasinya. Jadi, mobil ini waktu kita dapat, seperti Mas tahu, kondisinya lumayan parah. Nah, bodi sebelah sini tuh sudah hancur, ditabrak, begitu juga di sebelah kanan, dan beberapa bagian yang udah lecet ya. Nah, ini semua kita beresin, bodinya kita bagusin lagi, dan yang penting kita cat, kita ganti catnya. Nah, catnya ini pakai produk lokal. Jadi, dari cat dasar, dari primernya, lalu cat utama, sampai pernisnya, kita pakai produk belkot, itu dalam negeri. Lalu, untuk eksterior, kita juga menambahkan add-on body kit. Dari depan, samping, dan belakang, termasuk ducktail. Ini custom, tapi modelnya AC Sneezer. Jadi, model ini yang cukup keren, dipasangin ke E39. Lalu, selanjutnya, kita juga ganti lampunya. Lampunya ini dari grupnya Yong Motor, dari Lumens Light Bandung. Jadi, kita ganti semua LED, tambahin proyektor, dan juga dikasih angel ice ring. Jadi, emang ini gayanya, gaya ini banget nih, gaya emang BMW banget ya ada angel ice-nya. Dan, yang penting gini, kita juga ganti lampu ini dengan versi yang agak muda. Jadi, kalau yang biasa kan, kalau bisa dilihat, disini kan ada warna orange-nya. Nah, warna orange-nya itu di dalam sekarang. Kalau yang bawaannya, dia di luar. Termasuk juga di lampu belakang. Pulakannya juga kita ganti dengan versi yang agak muda. Nah, selain itu, buat kaki-kaki, kita pakai velg torsion. Ukurannya 20 x 8,5 inci dengan ban Yokohama. Sorry, Mas. Kita ke sini. Dengan ban Yokohama, Mas. Jadi, Yokohama Advan Sport V105. Jadi, emang ini produk lokal juga nih untuk velg-nya. Jadi, ini velg-nya lumayan... Apa ya, menurut saya pas gitu ya sama cat dan juga gaya modifikasinya. Gimana menurut, Mas? Oke nggak? Iya, semuanya keren banget ya. Aslinya, saya kira. Daripada video yang kalian tonton, ini aslinya lebih keren. Gitu ngeliat aslinya lebih keren ya? Jauh lebih keren ya. Saya setuju, Mas. Apalagi dia di suspensinya juga dipasangin Airsus, Mas. Airsus-nya lokal juga. Mereknya Airlock Suspension. Dan dia 4 titik. Jadi, Mas, bukan cuma bisa turun depan belakang, tapi juga kanan-kiri. Dan bisa sesuatu dinaikin turunnya. Nanti kita bakal ini, Mas. Kita bakal kasih panduan ya, soal bagaimana atau berapa ukuran yang pas ketika mobil ini di bawah jalan, nggak mentok, tapi juga nyaman. Iya. Nah, itu buat eksterior. Dan di interior, nah, ini Mas. Ini hasil kerjanya dari fair to concept sebenarnya. Jadi, kita buka aja ya. Jadi, sebenarnya untuk interior ini, kita menganut atau melakukan namanya resto mode. Karena dia sudah mewah ya bawaan standarnya. Jadi, kita sebenarnya kulit ini kita biarin standar, cuma kita isi lagi dengan bahan dacron, biar joknya ini lebih berisi, lebih bulky lagi. Jadi, lebih bagus lagi, Mas. Lalu, beberapa bagian kayak yang rusak, ada cover-cover, dan juga jok yang tadinya nggak bisa maju-mundur, segala macam, sudah kita perbaiki, termasuk juga seatbelt. Dan yang paling penting, kita juga pasang ganti ke plafonnya. Jadi, warnanya sekarang hitam, senada sama joknya, kelihatannya jadi lebih mewah gitu ya. Dan beberapa bagian di interior juga sudah kita perbaiki, jadi, Mas tinggal jalan aja sama mobil ini sebenarnya. Tinggal pakai ya? Tinggal pakai. Nggak perlu diberesin lagi, karena sudah kita beresin, dan bisa langsung dibawa ngajar, Mas. Gitu ya? Mantap. Oke, kita ke belakang. Ayo, kita ke belakang. Ini tadi yang saya bilang, kita ada ductail, dan juga kita ada, ini lokal juga nih, ininya apa, maver, dan ini, Mas. Saya mau ngasih lihat. Nah, nah, ini dia. Jadi, ini adalah setup air suspension-nya. Jadi, semua tabungnya, motornya, dan juga sebenarnya dia kan pakai hardline, tipanya. Jadi, kita bisa bikin keren gitu, Mas. Maksudnya, bagus gitu ya, untuk pajangan di bagasi. dan kita juga pakai produk Venom, buat subwoofer, dua buah subwoofer, dan juga ada power monoblock buat ngangkat subwoofer-nya. Dan yang penting ini, Mas. Ini memang head unit nggak diganti, karena kita konsumnya kan restomode. Kita biarkan head unit standar yang udah oke, tapi kita pasangin namanya digital sound processor, Venom Pandora. dan sebenarnya kalau Mas punya koleksi musik, di mana? Di handphone, Spotify, dan segala macam, bisa langsung puter via bluetooth, ke Venom Pandora, dan musiknya bisa langsung keluar ke semua komponen audio. Ini keren banget, Mas. Mantap. Keren ya? Nah, dari semua bagian ini, Mas, mana yang Mas paling suka? Semuanya sih, Mas. Semuanya ya? Semuanya ini, bener-bener keren. Oke. Dan, boleh kasih tanggapan nggak, Mas? Gimana soal modifikasinya? Modifikasi? Luar biasa ya, Mas ya? Saya bener-bener beruntung sekali, dapat mobil yang dari Mas Ritwan. Ini saya nggak nyangka, 99% saya setuju dengan Mas Ritwan. Ini hasilnya karya dari modifikasinya, dan ternyata, seluruh tadi Mas yang jelasin, brand-brand lokal itu nggak kalah dengan yang brand asing. Betul. Jadi, mungkin ini bisa jadi trigger buat modifikasi yang lain di Indonesia. untuk menggunakan brand-brand lokal. Mantap, Mas. Bener, Mas. Oke, Mas. Selamat sekali lagi sudah menang, dan saya akan secara resmi memberikan mobil ini kepada Mas Frankie. Oke, kita panggil Mas Dery. Mas Dery, kita menyelesaikan beberapa ini, Mas. Beberapa. Siap. Jadi, ini beberapa berkas yang harus diisi. Bener ya? Oke, silakan Mas. minta tolong tanda tangan. Kita lihat sini. Jadi, minta tolong di tanda tangan, Mas. Mas, ambil satu. Oke, ini diambil satu, dan ini buat Mas simpen. dan ini adalah STNK dan juga BPKB dan kuncinya. Ini secara resmi saya serahkan kepada Mas Frankie. Terima kasih. Mas Frankie, silakan diambil. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Mas, selamat ya sekali lagi ya. Ya, terima kasih, Mas. Mudah-mudahan bisa menjaga mobil ini seperti, apa namanya pesannya, Mas Ridwan. Mobil ini dipakai dan, apa namanya, dirawat sebaik mungkin. Ya. Begitu aja, Mas ya. Pasti saya jaga. Ini terima kasih buat MFAA, dan Mas Ridwan sendiri yang sudah memberikan ini. Ini asli, bukan settingan ya. Wah, ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Asli, dan mungkin nanti, bagi yang menonton video ini, bisa mengikuti di IMX, stage pekan baru ya. Betul sekali, Mas. Yang bisa diikuti selanjutnya ya. Yap. Oke, teman-teman. Itu aja. Kita sudah secara resmi menyerahkan mobil ini kepada Mas Frankie. Itu aja. Sampai bertemu di IMX 2021 pekan baru. Bye. Ya. Sekali lagi, buat teman-teman yang sudah menonton ini, ini bukan settingan. Teman-teman yang mau juga berkesempatan menenangkan hadiah super giveaway, bisa mengikuti acara IMX, bisa melihat di Instagram-nya Indonesia Modification Expo. Ya, beli tiketnya dan ikuti dan tonton ini terutama di IMX, stage pekan baru nanti. Kejutan-mur augun. 候. Urental. Entah-tah-tah-tah-tah-tah. selamat menikmati selamat menikmati